Cara mengecilkan betis atau mengencangkan betis agar betik tidak bergelambir Bagi sebagian besar wanita, punya betis besar merupakan suatu masalah Letak masalahnya ada pada hilangnya kepercayaan diri dan mengurangi penampilan akibat betis terlalu besar Bagi sobat yang kebetulan juga punya betis besar, jangan khawatir, banyak cara untuk mengatasi betis besar menjadi lebih ramping, sesuai impian dan tentunya menambah anggun penampilan Tapi sebelum mengurai bagaimana mengecilkan betis besar, ada baiknya sobat mengenal apa saja penyebab sehingga betis menjadi besar Cara mengecangkan betis Sebelum mengetahui tentang cara mengecilkan betis atau mengecangkan betis ini, sobat juga perlu tahu apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi betis sobat menjadi kendor dan bergelambir Beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab dari bergelambir, kendor atau betis menjadi besar Faktor aktivitas aktivit harian ternyata bisa menyebabkan betis membesar Penyebabnya adalah ketika beraktifitas AAU berjalan, posisi tubuh menumpukan berat badan kebagian depan kaki Contoh paling mudah adalah ketika ada seorang wanita menggunakan sepatu dengan hak tinggi Otomatis ketika berjalan menumpukan berat badan kebagian depan kaki Benar? Nah, hati-hati lho, ternyata kebiasaan semacam itu berkondetribusi membuat betis menjadi besar Faktor genetik faktor keturunan menjadi salah satu penyebab otot betis besar Hal ini terjadi bila salah satu dari kedua orang tua memiliki betis yang cukup besar sehingga otomatis menurun ke anak keturunannya Jika hal tersebut terjadi, maka akan sulit mengecilkan betis karena secara alami secara struktur otot betis memang sudah besar Meskipun begitu, disarankan menjauhi kegiatan atau gerakan aktivitas yang menyebabkan otot betis kian membesar Faktor kebiasaan dalam aktivitas seharian, mungkin banyak di antara sobat yang memaksimalkan penggunaan otot betis saat berjalan atau bergerak Maka jangan terlalu dipaksakan otot betis misalnya ketika naik tanjakan, naik tangga lantai bangunan perkantoran, atau mendaki gunung Penumpukan lemak Banyaknya lemak di area betis menjadikan betis nampak besar Cara mengecilkan betis dan paha Banyak cara untuk mengecilkan betis secara alami Bagi sobat yang tidak sabar ingin mengecilkan betis, maka bisa mencoba tips-tips berikut Olahraga sepeda Cara ini secara langsung membakar lemak yang menumpuk pada betis Mengayuh sepeda baik sepeda statis digim maupun sepeda biasa di jalan-jalan atau halaman rumah Membantu sobat mengecilkan betis Lompat tali Cara mengecilkan betis cara ini juga langsung membakar lemak pada betis dan sangat efektif mengecilkan betis Namun, awalnya sulit melakukan ini karena butuh kegigihan dari nafas ngos-ngosan ya sobat Lakukan minimal 20 menit agar otot betis lentur, membakar lemak dan akhirnya perlahan mengecil Lakukan 20 menit tiap hari sampai hasilnya kelihatan Slip squat jump Cara mengecilkan betis cara ini adalah dengan menekuk salah satu kaki hingga lutut di lantai dan di saat bersamaan memajukan salah satu kaki ke depan Kemudian, melompat setinggi mungkin, lalu ketika mendarat ganti posisi Jika awalnya kaki kanan yang menekuk, ketika mendarat ganti kaki kiri yang menekuk Bila awalnya kaki kiri yang maju ke depan, maka ketika mendarat ganti dengan kaki kiri Olahraga lari cara yang satu ini sangat sederhana dan sudah dikenal sejak zaman kuno Caranya dengan berlari sprint secara cepat atau jika tidak mampu maka berlari secara maraton dan perlahan Keuntungan berlari tidak hanya bisa mengecilkan betis yang kerap menjadi momok masalah penampilan Tetapi juga menyehatkan dan efektif menurunkan berat badan Jika sobat tidak percaya, coba lihat deh apakah ada orang gemuk suka berlari? Berlari ini juga dapat membantu sobat untuk mengencangkan daerah perut Selain berlari ada beberapa teknik dan cara yang cukup mudah agar perut menjadi lebih kecil dan kencang Jika sobat tidak suka berolahraga, ada beberapa cara yang bisa sobat lakukan agar perut menjadi lebih kecil Bagaimana caranya? Baca saja di cara mengecilkan perut dengan dan tanpa olahraga Melakukan yoga-yoga ini cara paling efektif dan bisa dilakukan semua kalangan lintas usia Karena yoga tidak terlalu menuntut fisik secara keras dan lebih fokus pada aktivitas menguatkan dan mengencangkan semua otot tubuh termasuk otot betis Untuk sobat yang punya otot betis banyak lemak dan terlihat besar, yoga bisa menjadi salah satu alternatif sebagai media mengecilkan betis Cara lain yang lebih praktis, simple dan hasilnya cepat juga banyak seperti produk pengecil dan mengencangkan otot betis Namun disarankan teliti sebelum membeli dan konsultasikan ke dokter Namun yang terbaik adalah memaksimalkan cara-cara alami yang lebih sehat Terjamin dan jauh dari kemungkinan buruk efek dari campuran bahan-bahan kimia pada produk obat-obatan pengecil betis Cukup mudah bukan olahraga yang sobat harus lakukan sebagai pilihan cara mengecilkan betis yang mulai membesar atau kendor Terima kasih sudah berkunjung Kalau sobat merasa info ini bermanfaat jangan lupa dishare ya Selamat mencoba